Aku akhirnya banyak banget agenda meeting aku dari tempat ini Menanggapi anak Gali Ginanjar dibully, Berbi Kumalasari malah salahkan virus Arafik Kasus bullying yang menimpa anak Gali Ginanjar itu mendapat perhatian dari Berbi Kumalasari Kumalasari menyebut hal itu sudah menjadi resiko meledaknya kasus ujaran kebencian ikan asin Sebagaimana yang Berbi sampaikan, ya resikolah namanya anak-anak pastikan seperti itu Viral beritanya, pasti psikis anak juga kena Ujar Berbi Namun di sisi lain Kumalasari juga menyalahkan pihak virus lantaran menolak tawaran damai Yang ia ajukan Mengingat sejak awal Kumalasari sudah memprediksi bahwa penetapan status tersangka terhadap Gali Berpotensi memberikan dampak buruk bagi anaknya Makanya kan dari awal aku sempat bilang kasihan anak Tapi kan mediasinya enggak direspon, ya sudah kata dia Kumalasari beranggapan pihak virus harusnya mempertimbangkan tawaran damai yang dia ajukan Sebab menurut Kumalasari proses hukum yang berlarut-larut terbukti sudah memberikan dampak buruk bagi anak Gali Yang penting kan Berbi terkenal Kita berharap enggak sampai seperti itu Makanya dari kemarin pun Toh proses mediasi juga kita harapkan Direspon gitu loh Agar masalah ini cepat selesai kan enggak berkepanjangan Imbuh dia Bagaimanapun mereka kan punya anak berdua Pastikan yang kasihan kan anaknya Tutup Kumalasari Menurut kalian bagaimana guys? Sepertinya Kumalasari ini enggak untuk disalahkan Dan dia sampai saat ini pun tak merasa bersalah atas kasus ikan asin yang dikuatkan oleh suaminya Gali Giranjar Makanya dia begitu enteng Mengampaikan statement-statement terkait kasus ikan asin tersebut Terima kasih telah menonton!